Intro Satu persatu armada bus dari berbagai wilayah tiba di terminal kampung rambutan Jakarta Timur. Meski armada bus terus berdatangan, namun belum terjadi lonjakan yang signifikan. Hingga minggu sore jumlah kedatangan baru terhitung 801 penumpang. Angka tersebut membuat jumlah kedatangan pada arus balik libur dan tahun baru menurun sebesar 83 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan terjadi lantaran sejumlah warga tidak mudi ke kampung halamannya karena adanya syarat wajib menjalani rapi tes. Sementara itu kedatangan penumpang didominasi dari wilayah Jawa Barat. Untuk kedatangan hari ini seperti apa Pak? Untuk kedatangan hari ini itu belum terlalu melojak, 28 penumpang. Jika dibanding dengan tahun sebelumnya itu turun sebesar 83 persen. 83 persen ya Pak. Untuk sampai saat ini sudah berapa Pak yang datang ke terminal rambutan? Untuk saat ini yang datang ke terminal rambutan per hari ini ya, hari ini sampai sore ini sekitar 800-an orang. Berapa Pak? 800-an orang. 801 orang. Pak, jumlah ini turun karena apa nih Pak? Kalau turun perkiraan kita karena masih tingginya pandemi dan Jakarta sendiri menerapkan setiap penumpang wajib memarah. Membawa surat repit antigen. Dari Jakarta, Firda dan Guntur melaporkan.